Yang namanya kejujuran dan ketidakjujuran itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak jujur, kita merasa ada sesuatu yang salah dan itu secara sadar kita yakini. Ketika ketidakjujuran kita biarkan dan menjadi gaya hidup, maka ketidakjujuran atau kebohongan akan menjadi sesuatu yang biasa dan akhirnya kita terbiasa dengan kebohongan itu dan kita anggap sebagai hal yang lumrah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam kaitan dengan kehidupan berkeluarga, kebohongan dan kejujuran menjadi satu pergumulan. Tetapi kita tahu tujuan semua orang yang baik adalah berlaku jujur. Mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci dari masalah ketidakjujuran. Amsal 23 ayat 16 mengatakan, Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Amsal mengatakan bahwa semua orang yang berada di sekitar kita hanya mengharapkan kejujuran dari kita, termasuk kalau itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ayat kedua dari Amsal 11 ayat 11 ini mengatakan hal yang sama. Orang jujur itu memberkati, sedangkan orang yang tidak jujur itu merusak. Sekarang kita lihat apakah yang berguna dari kejujuran, dan apa yang tidak berguna dari ketidakjujuran itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketidakjujuran merusak kepercayaan. Sekali tidak jujur, dan orang lain tahu bahwa kita tidak jujur, apalagi itu adalah pasangan, anak-anak, atau orang tua kita, maka mereka tidak lagi bisa percaya kepada kita. Ketidakjujuran kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, karena kita merasa bahwa orang lain mungkin bodoh, mungkin tidak tanggap, mungkin tidak tahu. Orang-orang yang tidak jujur biasanya menganggap bahwa orang lain tidak akan tahu, atau menganggap remeh orang lain. Padahal sebetulnya, kalau kita berlaku dengan tidak jujur, orang lain akan merasa, karena sikap kita dirancang oleh Tuhan, untuk mewartakan dan melakukan kejujuran. Taukah Anda bahwa ketidakjujuran itu juga menular? Coba bayangkan, kalau misalnya, seorang ayah tidak jujur. Kemudian ketidakjujuran itu diketahui oleh ibu atau istrinya, maka ketidakjujuran itu akan mempengaruhi cara berkomunikasi, cara bertindak, atau pola relasi dari keluarga itu. Akibatnya, anak-anak juga akan tahu bahwa kedua orang tuanya mempunyai masalah. Lama-kelamaan, betapapun atau semudah apapun anak-anak, mereka akan tahu bahwa orang tuanya tidak jujur. Mereka tidak suka, tetapi mereka juga belajar dari ketidakjujuran itu. Sikap pendusta atau bohong akan membuat sikap itu menular pada orang-orang di sekitarnya, karena kebohongan dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Apa sih bentuk-bentuk? Dari ketidakjujuran itu. Yang pertama, ya tidak jujur atau bohong itu sendiri. Yang kedua, adalah bentuk fitnah. Sesuatu yang tidak benar atas orang lain, kita katakan untuk merusak dia atau merugikan dia. Lalu hal yang lain adalah curang. Bersikap curang adalah sikap yang paling biasa kita temui dalam hidup sehari-hari. Bahkan anak-anak pun bersikap yang sama, bersikap curang. Untuk memperoleh sesuatu yang baik, mereka melakukan tindakan yang tidak baik, caranya tidak baik. Sehingga hasilnya pun tidak baik. Mungkin di awal, kecurangan akan membawa semacam kebaikan. Tetapi lama-kelamaan, hati kita seperti menuduh kita bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Ingat, perasaan bersalah itu sudah cukup melukai kita. Perasaan bersalah sudah cukup menyakiti kita dan membuat kita tidak bisa hidup dengan aman dan damai. Hal lain yang terkait dengan ketidakjujuran adalah mencuri atau pencurian. Orang-orang yang mencuri mengambil barang orang lain secara tidak adil atau tanpa izin. Pencurian juga dianggap sebagai sesuatu yang barangkali bisa biasa, kalau itu dilakukan terus-menerus. Tetapi betapapun kita biasa dengan hal itu, hati kita juga akan menuduh kita. Secara psikologis, orang-orang yang mempunyai self-blaming atau menyalahkan diri sendiri itu adalah orang-orang yang sakit. Setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan akan tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan. Sehingga entah dia memfitnah orang, entah dia mencurangi, entah dia mencuri, dia tetap melakukan kesalahan yang akan membuatnya tertuduh oleh sikapnya sendiri. Orang-orang yang tidak jujur juga mengalami konflik batin. Kalau konflik batin ini hilang dan akhirnya ketidakjujuran menjadi gaya hidup, maka orang ini sudah mengalami kelainan psikologis. Jadi Anda tidak boleh menganggap sesuatu remeh kalau sesuatu itu jelek. Sebab Tuhan menjadikan kita baik adanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang bercermin dari kehidupan keluarganya. Mereka ingin terlihat sebagai keluarga yang baik. Mereka ingin terlihat sebagai keluarga yang terpandang. Tetapi kalau itu ditempuh dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak jujur, maka akan ketahuan juga. Misalnya, Anda suka mengambil milik orang lain. Anda suka mencuri. Atau Anda suka berhutang dan tidak membayar. Anda akan sebentar mengalami kebaikan. Tetapi kemudian, Anda akan mengalami perasaan bersalah dan kemungkinan lain, jika orang itu tahu bahwa Anda mencurangi mereka, maka Anda juga akan mengalami konflik atau masalah pribadi dengan orang yang kita perlakukan tidak adil. Alasan-alasan seperti ini barangkali terlihat klise buat Anda. Tetapi, kejujuran haruslah kita junjung tinggi. Bagaimana caranya supaya kita bisa berlaku jujur? Berlaku jujur berarti suatu tindakan yang kita lakukan secara sadar untuk meraih tujuan yang baik dan percaya bahwa dengan cara-cara yang baik, tujuan yang baik akan tercapai dengan perasaan yang jauh lebih baik dan menghasilkan situasi yang baik. Kadang-kadang, berlaku jujur itu juga menantang buat kita. Karena dengan berlaku jujur, kita tidak dapat memperoleh sesuatu dengan cepat. Karena dengan berlaku jujur, kita akan kelihatan kurang beruntung dibandingkan dengan orang yang licik atau orang yang banyak akalnya untuk membohongi orang. Tetapi, ada ayat yang baik yang harus kita dengarkan. Dari kolose 4 ayat 1, Paulus mengatakan, Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi, kalau ngomong-ngomong mengenai kejujuran dan ketidakjujuran, kita harus berbicara mengenai Tuhan. Kalau kejujuran dan ketidakjujuran terus-menerus dibahas dengan cara-cara duniawi, maka sepertinya ketidakjujuran adalah kekasan dunia ini. Bahkan, banyak istilah-istilah yang terkait dengan itu. Bahwa orang-orang yang terlalu jujur, mereka adalah orang-orang yang lugu, polos, dan akhirnya dikerjain oleh orang-orang di dunia ini. tetapi, kalau hanya itu yang kita pakai sebagai pedoman, barangkali kita akan menjadi semacam orang yang smart, cerdas, bahkan membohongi istri sendiri, membohongi suami sendiri, membohongi orang tua, atau membohongi anak, atau membohongi bosnya, atau membohongi karyawannya. itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Kalau kita tahu bahwa hal itu akan membuat kerugian bagi kita sendiri, termasuk kerugian berupa iman. Kita jadi tidak terlalu percaya kepada Tuhan, karena ternyata dengan melakukan hal-hal yang tidak adil itu, hidup kita juga biasa-biasa aja. Itulah dalih orang-orang yang melakukan kesalahan. Roma 2 ayat 2 mengatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya, mari kita melihat pengalaman kejujuran dan ketidakjujuran ini secara positif. Kita lihat, jangan melihat kalau tidak jujur dapatnya ini, tetapi lihatlah kalau jujur dapatnya ini. Supaya kita terdorong untuk melakukan kejujuran. orang yang jujur tidak perlu pasang badan, tidak perlu self-defense atau membela diri. Orang yang jujur tidak perlu berusaha keras untuk meyakinkan orang. Dia hanya mengatakan yang benar. Misalnya, kalau sekarang ini saya mengenakan masker, ini menandakan bahwa Omikron sedang naik atau COVID-19 sedang naik kasusnya, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Tapi ketika saya ditanya, apakah Romo pernah kena COVID-19? Saya akan menjawab, pernah, kapan itu, tahun lalu, persis setahun yang lalu. Jauh lebih mudah dan selesai. Pernyataan saya tidak perlu didebat, pernyataan saya tidak perlu kalau orang itu akan menanyakan kepada saya, wah ternyata sudah kena ya, Romo tumbang juga ya, ternyata doa tiap hari tidak membuat kita menjadi bebas dari COVID-19. Ya, saya santai-santai saja memang tidak. Daripada saya mengatakan bahwa seolah-olah saya kuat, seolah-olah saya hebat, lebih baik saya mengatakan yang sebenarnya. Begitu juga seorang suami yang berbohong kepada istrinya, yang berujung pada perselingkuhan, berujung pada mungkin hubungan-hubungan yang tidak sehat, berujung pada pertengkaran, hal itu disebabkan karena pada awalnya mereka merasa semuanya baik-baik saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berpikir dengan iman bahwa kejujuran adalah sesuatu yang harus kita pandang perlu untuk sekarang ini kita kembangkan. Buatlah lebih banyak tindakan yang jujur daripada merancangkan hal-hal yang tidak jujur supaya hidup kita damai. hati kita hati nurani kita bersih dan kita memperoleh ketenangan selama hidup di dunia ini. Akhirnya saya mau mengatakan dari Tuhan sendiri dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya yaitu harta rohani. jadi kalau kebohongan kita duniawi tetapi efeknya bisa sangat surgawi atau imani. Mari kita bersikap jujur dan hanya ajakan itu yang ingin saya sampaikan kepada kita saya dan Anda berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya dan sebenar benarnya baik. Tuhan memberkati Salam selamat menikmati selamat menikmati